Warga di desa jetak Kabupaten Seragen, Jawa Tengah menemukan sesosok mayat di pinggir jalan. Sementara itu sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan mengapung di sungai dan menghebohkan warga di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Warga dan pengguna jalan digegerkan dengan penemuan jasad pria tanpa identitas yang mengapung di bawah jembatan di tengah sungai Jeneberang, Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan korban dalam kondisi terungkap dan tertutup tumbuhan eceng gondok. Petugas Sinafis dan Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Makassar yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban untuk identifikasi. Polisi tidak menemukan bekas tanda kekerasan. Diperkirakan korban hanyuti sungai sejak satu hari lalu. Saat ini petugas masih menyelidiki identitas korban. Jasad korban di bawah ke ruang jenazah Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk divisum. Penemuan mayat di sungai Jeneberang, tepatnya di jembatan, jembatan kembar. Jadi sudah di-evakuasi dari tim Indafis Porus Goa. Bekerja sama dengan tim DVI dari Bidoges Koldaso Selatan. Sementara masih didalami untuk penyebab kematiannya. Sesosok mayat ditemukan warga di pinggir jalan di kawasan Sidoarjo, Seragen, Jawa Tengah. Warga menghubungi petugas. Selanjutnya petugas dari PSJ 119 Seragen, Polsek Sidoarjo, dan Inafis Porres Seragen mendatangi lokasi temuan mayat. Petugas tidak menemukan kartu identitas pada jasad korban. Tidak ada luka atau bekas tanda penganiayaan. Diduga korban merupakan tunawisma dan meninggal akibat sakit yang diderita. Jasad dibawa ke RSUD Seragen. Tim Liputan melaporkan.